Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa'ahumma salli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ali Sayyidina Muhammad Wa'ajjil faraja'ali Sayyidina Muhammad Allahumma antasalam wa minkasalam wa lakasalam Wa'alaika ya'udhu salam Subh'ana Rabbika Rabbil Izzatiyama Isifun Wassalamualalalmursalin Walhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama adalah kita bermohon keberkahan dari Allah pihak Muhammad wa'ali Muhammad dan mengirimkan pahala seluruh pengajian ini bagi kanjeng Nabi SAW dan keluarganya yang suci salatullah wassalamualaikum dan seluruh kamu minin dan mu'minat kamu muslimin dan muslimat al-ahya'i minhum al-amwad juga seluruh leluhur Nabi yang suci salatullah wassalamualaikum juga para Nabi, para Rasul, para Sualikin, para Walik, para Wasi para Syuhada terkhusus para Syuhada dari anak-anak, dari wanita, dan dari para lansia maupun para pria yang syahid dan terbunuh di Filistin di Palestina pula kita khususkan pula pada handai tolan kita terkhusus kedua orang tua kita kita sebutkan nama mereka masing-masing juga seluruh keluarga kita al-ahya'i minhum wal-amwad seluruh teman kita al-ahya'i minhum wal-amwad juga lebih khusus lagi guru-guru yang kita cintai Allah yarham huma usaha jalal beserta bunda mudah-mudahan Allah luaskan kubur mereka berdua Sayyid Husin al-Habsi Sayyid Sekaf al-Jufri Sayyid Aib al-Sekaf Sayyid Rusdi al-Aidrus dan seluruh guru-guru kita yang lain yang telah meninggalkan kita juga mu'alif kita ayatullah duktur jawat sumali al-lamah Sayyid Husin imamah Toba-Toba'i Sayyid Ruhullah al-Musawi al-Humaini dan seluruh guru-guru kita yang lain al-fatihah tasbikuh salawat wa masalahi ala muhammad wa alim wa masalahi ala muhammad wa alim wa masalahi ala muhammad wa alim wa masalahi ala muhammad wa ala muhammad wa alim kita akan coba lanjutkan pembahasan kita tentang hikmah atau pengantar hikmah to'a ropah memang kita masih beberapa minggu terakhir ini banyak membahas tentang urean makom taubat pada Allah ya sangat panjang sebagaimana dituliskan oleh seorang ulama bahwa makom ini bisa sampai 60 tahun orang itu lama sekali karena barang siapa mengenal diwikmah maka ia mengenal Tuhannya man arofa nafsahu fakot arofa rob bahu dan termasuk bagian tersulit bagi seseorang ini adalah menyadari dengan sepenuh kesadaran potensi-potensi aib kesalahan dan dosa pada dirinya bahwa jarak antara dirinya dengan keburukan jarak antara dirinya dengan potensi melakukan keburukan ini terlalu dekat sehingga perlu pemikiran kritis terus-menerus terhadap diri sendiri menghindari bias konfirmasi yang cenderung menyalahkan orang lain dan cenderung membenarkan diri kita sendiri menerapkan critical thinking atau salah satu warisan Allah yang luar biasa pada kita menerapkan berpikir kritis dan terutama berpikir kritis pada diri kita sendiri pikiran kelima kita dan melaluinya kita bisa mengenal kelemahan-kelemahan diri kita kefakiran rohani esensial dalam diri kita dan kemudian berharap pertolongan Allah berharap taufik dari Allah kadhika runia Allah ma'rifat kepada Allah yang terus-menerus yang langgeng yang tak pernah terputus torbata'ain sekejap matakun kembali kita kita masih ingin membahas kembali Bismillahirrahmanirrahim Allahumma soleh Allah Muhammad wa'ali Muhammad wa'ajil farajahum yaman yaman sataroni minal abai wal ummah hati ayas juruni wahesat yang menutupi ku dari ayah dan ibuku sehingga mereka tidak mencercakku waminal asya'iri wal akhwani ayu ayiruni dan dari keluarga'ku dan saudara'a maaf ya dan dari keluarga dan saudara sehingga mereka tidak menghinaku waminas salatin ayu akibuni dan dari para penguasa sehingga mereka tidak menghukumku walau tola'u ya maulaya alamat tola' ta'alayhi minni idhan ma angzoruni wal larofaduni wakoto'uni dan sekiranya mereka mengetahui apa yang engkau ketahui dari diriku dari ku miscaya mereka tidak akan memberi kesempatan kepadaku dan benar-benar akan menolakku dan memutuskan hubungan denganku Allahumma shaliyalah sayidina muhammad wa'ali sayidina muhammad wa'ajil faroja alih sayidina muhammad kembali pada bahasan kita yang lalu demikian hebat Allah ini menutup aib-aib kita menutup aib-aib kita sebagai hambanya yang lemah sebagaimana yang sering diajarkan oleh Ustaz Jalal Allah memiliki sifat Yaman Asharul Jamil Wasatarul Qobih Wahai yang menampakkan yang baik-baik dan menutupi Wasatarul Al-Qobih yang jelek-jelek Maka salah satu cara efektif untuk mewujudkan sifat Allah Asharul yang maha menutupi adalah mendidik diri kita sendiri untuk beradab atau berakhlak dengan adab atau akhlak Allah yaitu sejapat mungkin menutupi aib sesama sedapat mungkin tidak memburuk-burukkan sesama manusia sebisa mungkin tidak menjelekkan sesama makhluk sedapat mungkin selalu berusaha menampilkan yang indah-indah dan menutupi yang buruk-buruk tentu diantaranya juga salah satu akhlak yang sangat utama adalah sedapat mungkin menutupi musibah bahkan senantiasa bersyukur saat ada musibah mereka mereka yang telah mencapai lah bisa berakhlak dengan akhlak Allah telah bisa mendidik dirinya mengadapkan dirinya dengan karakter Allah dengan sifat Allah menutupi aib menutupi al-qabih menutupi keburukan dan selalu berusaha menampilkan yang baik salah satunya mungkin akan dicirikan dengan positif emotion atau emosi positif wajhun mumbasit wajah berseri sebagaimana diriwayatkan dikisahkan bahwa semakin mendekati syahid wajah maulana al-imam al-husin salatullah wassalamullah alaih di karbalah pada persiwa asuro semakin berbinar indah saya membayangkannya semakin mendekati syahid wajah beliau semakin indah tak terkira dan saat ini juga cukup banyak beredar gambar-gambar yang menunjukkan keindahan wajah para syuhada saudara-saudara kita di Palestina yang menyambut syahadah menyambut pertemuan dengan Tuhan dengan senyum dan saat ini juga media sosial dipenuhi dengan adegan-adegan yang mengharukan betapa para sandra yang disandra oleh saudara-saudara kita hamas di Palestina itu kelihatan banyak yang akrab sekali dengan para penyandrak bayangan bayangan saya mereka yang ada di garis depan kebenaran ini memang sangat layak mereka yang telah mengadopsi akhlak Yaman Asharul Kobi Yaman Asharul Maaf ya Yaman Asharul Jamil Basarul Kobi sehingga wajah mereka selalu berbinar cinta pada hari ini saya ingin membacakan sebuah riwayat yang sangat menarik bahwa ternyata menutupi keburukan ini betul-betul harus kita pahami secara lebih menyeluruh tidak hanya kepada manusia bahkan juga kepada makhluk-makhluk lain dari Misanul Hikmah Ayatollah Awai Arham Muhammad Rais Ahri Bab tentang Aib Hadis ke 4734 dikutip sebuah riwayat dari Tanbihul Khawatir Jilid 1 halaman 117 Luwia Ana Isa alaihissalam Marro wal khawari yuna alaji fatih kalbin telah diriwayatkan bahwa sesungguhnya Isa Isa alaihissalam dan Al-Hawarijun melewati bangkai bangkai anjing jadi di terjemahan bahasa Indonesia ini kebetulan sedikit peliru ya karena diterjemahkan bangkai babi tapi disini teks Arabnya adalah Jifatil kalbin bangkai anjing Fakol Al-Hawarijun maka berkata Al-Hawarijun Ma'antana Rikha Khadal Kalba betapa busuknya bau anjing ini Pakola Isa alaihissalam maka berkata Isa alaihissalam Ma'asyadda Bayatuh Asnamihi Betapa putih gigi-giginya ya kalau saya terjemahkan bebas mungkin betapa sangat putih ya Asyadda Bayatuh ya betapa sangat putihnya ya betapa atau ya tepatlah yang diterjemahkan oleh terjemah ini betapa putih gigi-giginya Allah Masyadda Al-Syadda Muhammad wa'ali Sayyidda Muhammad kisah kisah ini sungguh sangat menakjubkan hati betapa betapa sifat Allah As-Sattar Al-Uyub ini maaf ya betapa sifat Allah As-Sattar Al-Uyub tidak usah pakai Alif Lam saya rasa agar bisa menjadi mudah mudah ilah Satar Al-Uyub kalau pakai Alif Lam As-Sattar saja tidak usah dikasih mudah ilah sifat Allah As-Sattar atau Satar Al-Uyub yang menutup aib atau Satar Al-Uyub yang menutup yang buruk-buruk ini dicontohkan oleh salah satu kekasihnya yaitu salah satu Nabi yang Ulul Asmi Isa alaihissalam dengan menutupi aib babi-babi ini melalui As-Sattar Al-Jamil menampilkan yang indah-indah betapa indah cara Nabi Allah Isa salam Allah pada saat Al-Khawariyun itu mengatakan betapa busuk bau pangke anjing ini kita bisa membayangkan karena disini disebutkan secara umum murid-murid Nabi Isa mengatakan bahunya busuk mungkin bayangan saya secara objektif kenyataannya dia betul-betul berbau busuk tapi kita melihat bagaimana akhlak sang ruhullah akhlak sang waliullah akhlak kekasih Allah Isa alaihissalam akhlak Nabiullah waruhullah Isa alaihissalam dia betul-betul menunjukkan cara menampilkan keindahan secara sempurna karena putihnya gigi-gigi bangke anjing itu juga mungkin merupakan satu al yang sangat indah yang terlewatkan oleh Al-Khawariyun karena mereka fokus pada aib atau keburukan dari bangke anjing itu ya nah subhanallah walhamdulillah wala ilaha ilallah wala akbar wala khawla wala kuwata ilah billahil aliyyil alim ini lebih lanjut ya menurut saya salah satu hal yang harus kita lakukan untuk mengadopsi atau sebelum ini saya akan bacakan dulu kisah yang sudah sangat sering saya nah kita dengar dari awal yang yang sangat mirip ya ini dari rotu Allah dari buku Allah yang alaman 135 suatu hari Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam hei Musa jika nanti kau akan bertemu denganku lagi bawalah seseorang yang menurutmu kamu lebih baik daripada dia Nabi Musa alaihissalam lalu pergi kemana-mana ke jalanan pasar dan tempat-tempat ibadah dia selalu menemukan dalam diri setiap orang itu satu kelebihan dari dirinya suatu kelebihan dari dirinya mungkin dalam beberapa hal yang lain orang itu lebih jelek dari Nabi Musa tetapi Nabi Musa selalu menemukan ada hal pada diri orang itu yang lebih baik daripada dirinya Nabi Musa tidak mendapatkan seorang pun yang terhadapnya Nabi Musa dapat berkata aku lebih baik daripada dia karena gagal menemukan orang itu Nabi Musa masuk ke tengah-tengah binatang dalam diri binatang pun ternyata selalu ada hal-hal yang lebih baik daripada Nabi Musa seperti kita ketahui burung merah misalnya buluk-buluknya jauh lebih bagus daripada bulu manusia sampai akhirnya Nabi Musa melewati seekor anjing kudisan Nabi Musa berpikir mungkin sebaiknya aku pergi membawa dia dia pun lalu mengikat leher anjing itu dengan tali namun ketika sampai ke suatu tempat Nabi Musa melepaskan anjing itu ketika Nabi Musa datang untuk bermunajat lagi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan bertanya ya Musa mana orang yang aku perintahkan kepadamu untuk kau bawa Nabi Musa menjawab Tuhanku aku tidak menemukan seorang pun yang aku lebih baik daripadanya Tuhan lalu berfirman demi keagunganku dan kebesaranku sekiranya kamu datang kepadaku dengan membawa seseorang yang kamu pikir kamu lebih baik daripadanya aku akan hapuskan namamu dari daftar kenapian subhanallah walhamdulillah wala ilaha ilallah walau akbar walhamdulillah rabbalalamin awam masoleh ala sayyidina muhammad wali sayyidina muhammad indah sekali pengisahan kisah Nabi Allah Musa sholatullah wassalam mula alai oleh yang kita cintai dan kita senantiasa rindukan Allah yarham usajalal mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur usajalal bersama bunda Es Kartini dan kita melihat disini ada keselarasan antara kisah ini ada hal yang sama antara kisah ini adalah hal yang mirip dan semakna antara kisah ini dengan bagaimana Nabi Allah Isa salam Allah Nabi Isa alaihissalam memberikan contoh kepada Al-Khawariyun betapa indah gigi betapa putih gigi dari bangkai anjing yang mereka temukan jadi ada beberapa poin yang sangat penting disini bahwa subhanallah subhanaman asharul jamil wasatarul qabi kalau kita ingin beradab atau berakhlak berperilaku sesuai dengan akhlak Tuhan menampilkan yang indah-indah dan menutupi yang buruk-buruk maka itu tidak hanya untuk orang tua kita tapi juga seluruh keluarga kita yang lain tidak hanya untuk orang yang di atas kita tapi juga untuk seluruh orang yang di bawah kita yang kita anggap ada dalam penguasaan juga untuk orang yang setara dengan kita apalagi suami dengan istri istri dengan suami pada semua orang bahkan pada seluruh makhluk bahkan pada hewan pada anjing kudisan pun pada bangkai tikus bangkai anjing bangkai kecoa kita harus memberikan rasa hormat ya jadi sebagian dari saudara-saudara kita kalau ada bangkai binatang mereka kuburkan dengan rasa hormat walaupun tidak ada tuntunan khusus ya misalnya bangkai kucing dan lain-lain bahkan mereka lakukan mereka doakan karena mereka punya ruh juga menurut saya ini adalah satu perilaku yang bermuara dari kelembutan ilahi ya Lutf Allah yaitu Asharul Jamil Wasatarul Kobih betapa mungkin kita ingin agar aib-aib kita ditutupi oleh Allah kalau kita membiasakan diri kita mengungkapkan aib-aib sesama makhluk tentu al-fakir disini sangat sedih pada diri al-fakir sendiri yang masih sering mengungkap aib sesama manusia apalagi aib binatang mungkin sangat tidak menghargai pada binatang astaghfirullah wa atubu ilaih atubu ilallah 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 kemudian Allah mengampuni al-fakir dan memberi taufik pada kita semua untuk bisa memahami sifatnya as-sattar dan mengizinkan kita untuk mengadapkan diri kita meniru adab Allah atau akhlak Allah as-sattar ini saya ingin menutup kajian do'ar al-fakir ini dengan membacakan dari kembali dari Muhammad Raisahri Misanul Hikmah ini dari basbab atau bagian asap mencacik maki hadis ke 1915 Rasulullah s.a.w. diriwayatkan bersabda lata lata riah janganlah kalian mencacik maki angin fa'an nah makmuroh karena sesungguhnya itu diperintahkan walata sub bul jibal wal sa'at walal ayam walal layaliah dan janganlah pula kalian mencacik maki gunung waktu hari dan malam fatah tamu karena kalian akan mendapatkan dosa watar jia alaikum dan kembali pada kalian maksudnya cacimaki itu akan kembali pada kalian jadi kita dilarang mencacimaki benda-benda mati juga seperti sesuatu yang kita anggap benda mati juga seperti angin gunung saat atau waktu hari malam jadi tidak hanya kita tidak boleh menjelaskan sama manusia maupun makhluk hidup pada dasarnya kita tidak tidak boleh mencacimaki apapun ya pertama kita orang yang mencacimaki akan beroleh dosa yang kedua itu akan menjadi seperti bumerang nah ini dasarnya ada kayak lingkaran orang yang menutupi aib orang lain maka Allah pun akan menutupi aibnya kalau menggunakan bahasa yang dipakai misalnya Profesor Ziohane Surya itu mestakung semesta melengkung atau kalau pakai bahasa filsafat taiji ini jalur yinyang ada siklus cacimaki itu kayak bumerang seorang yang mencacik cacimaki itu akan memantul pada dirinya nah uzubillah mincarim sebaliknya pun sama orang yang sering selalu mengadopsi asharul jamil wasatarul kobi menampilkan yang indah menutup yang buruk buruk menahan lidahnya dan pikirannya dan batinnya dari mencacik maki dari melihat aib aib orang dari buruk sangka pada orang lain makhluk lain dan sesama makhluk buruk buruk sangka pada semesta ya maka Allah akan mencurahi akan menutupi aib-aibnya dan menghindarkannya dari berbagai macam kesedihan dan kebedihan dan memberinya kecukupan dari sisinya kodam masyidkin indah Allah awam masyali Allah Muhammad wali Muhammad wajil faro jahum pak-bapak ibu-ibu dan seluruh para pemirsa Majulai Jabi TV yang mudah-mudahan senantiasa di dalam lindungan Allah dan barokatul Muhammad demikian indah frasa yang kita baca tadi maka mari kita baca bersama untuk menutup majlis yang mulia ini bismillahirrahmanirrahim wassalamu'ala Muhammad wa'ali Muhammad ya man sataroni minal abai wal umahati ayyas juruni raminal asyairi wal akhwani ayyu ayyiruni raminal salatin ayyu akibuni walau tola'u ya maulaya alamat tola'ata alaihi minni hidan ma'ang suruni bala rafaduni wakoto'uni ya Allah kami bersyukur kau telah senantiasa menutupi ayat-ayat lahir dan batin kami di dunia ini sehingga ayah ibu kami tetap menyayangi kami keluarga kami tetap menyayangi kami anak istri kami ayah ibu kami saudara-saudara kami tetap menyayangi kami peliharalah cinta kasih ini tutuplah aib-aib kami satu sama lain di dunia dan di akhirat dan tutuplah aib-aib kami di depan makhluk-makhlukmu di akhirat tutuplah aib-aib kami di depan para asyad para saksi wahai yang mulia di sisi Allah wahai para kekasih Allah maafkan kami bila Allah telah singkapkan aib-aib kami di depan pandangan mata kalian maka kami yakin kalian telah terjurahi oleh sifat-sifat kepengasian Allah maka jadilah kalian semua wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wahai nabiyah rahmah sallallahu alaihi wa alaihi dan baik ahlul baiknya yang suci sholatullah salam mula alaihi jadilah kalian as-sattar jadilah kalian sattar uyu bina banutup aib-aib kami dari seluruh makhluk-makhluk yang lain dan berilah kami syafaat dan wasilahmu akal kami bergabung dengan kalian tidak dengan amal-amal kami tapi dengan kasih sayang Allah yang telah terjurah melewati keberadaan kalian yang suci wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ali muhammad karuniakanlah kami taufik ya Allah untuk menahan lidah kami pikiran kami batin kami dari melihat aib sesama dari melihat aib makhluk-makhluk dari melihat aib semesta dan karuniakanlah kami pandangan yang memandang keindahanmu terpentang di seluruh semesta dihakim muhammadin wa ali muhammad marilah kita tutup majlis yang sangat mulia ini jangan mengirimkan sebaik-baik pahala dari majlis ini kepada seluruh orang yang kita cintai yang telah kita sebutkan tadi labiullah muhammad dan keluarganya yang suci dan meluhurnya dan para nabi para wali para sidikin para ulama al-muklesin al-muklesin di muhammadin wa ali ta'hirin para guruk kita terkhusus Allah ya rahm ma'u sajalal bersata bunda mudah-mudahan Allah meluaskan bukuru mereka berdua Habibna Husin Al-Habsi Habibna Skaf Al-Juhri Habibna Kaif Asegaf Habibna Rusdi Al-Aidrus dan guruk-guruk kita yang lain juga pada kedua orang tua kita masing-masing baik yang telah mendahului kita maupun yang masih ada bersama kita juga andai tolan kita orang-orang yang kita sayangi dan seluruh pecinta nabi dan keluarkannya salam mula alaikum mudah-mudahan melewati wajlis ini juga yang sakit disembuhkan Allah yang berhutang ditunekkan hutangnya oleh Allah yang kesulitan dipermudah kesulitannya oleh Allah dan kita semua diberi taufik untuk taat dan selantiasa bersalawat dan bertambah kecintaan kita kepada kenjang nebi salallahu alaihi wasalam dan keluarganya yang suci salamu'alaikum dan seluruh kaum umimin radiyallahu akhub Allah wasalli'ala muhammadin wa'ali muhammad fil awalin wasalli'ala muhammadin wa'ali muhammad fil akhirin wasalli'ala muhammadin wa'ali muhammad fil mala ila'ala wasalli'ala muhammadin wa'ali muhammad fil mursalin Allah muhakdi muhammadin al-wasilata wa syarafa wa darajat al-kabirah Allahumma inni amantubi muhammadin wa'alam arah Allahumma inni amantubi muhammadin wa'ali muhammadin wa'ali muhammadin wa'ali HUBA muhammadin an-ni takhi'atan kasih rotan Allahumma adkhilalah lil kukuri surur Allahumma hni kula fakir Allahumma shbi' kula jai' Allahumma shu' kula urian Allahumma shbi' kula madin Allahumma farid sa'an kuli makruk Allahumma ruta kula farib Allahumma fuka kula asir Allahumma aslih kula fasid min umurin muslimin Allahumma shbi' kula marid Allahumma shudda fakron nabi hinat Allahumma gawir su'ah khali nabi khusni khalid Allahumma hdi' anna taina wahli namina al-fakar inna ka'ala kuli sya'in qadir Rabbana bolamna afusana fa'ilam takbirnana wa tarhamna allanakunana minal khasiri la'ila illa antaswana ka'ini kuntu minasulimin Rabbana haplana minaswajina wa zuriyatin murata'ayun wa jalna lilmuta'kina imamah Rabbana adhina fi dunya sana wa fila akhira wa tiyasana wa kina asha'panna wa fa'al bi mahluk Allahumma rsukna syafa'at al-hussein yaum al-wurud wa sabitlana quta masjid kin inda kam al-hussein wa ashabil hussein al-lazina badalu muhaja'udun al-hussein al-hussein amin ya Rabbana alamin al-fatihah tasbikwa salawat Allahumma salli'alam wama taufiki illa billah ala hitamakaltu wa ilahi unib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin akhira wa mahluk